Intro Bagi ada yang tertarik memiliki pendapatan sampingan, tak ada salahnya mencoba bodhidaya merpati kipas. Usaha sampingan ini salah satunya digeluti oleh Abdul Latif Sadiri, warga Desa Tahulu, Kecamatan Merak-Uraka, Bupatan Tuban. Sejak dua tahun terakhir, setiap pagi dan sore, pemuda yang berusia 27 tahun ini harus memberi makan dan minum ratusan ekor burung merpati kipas peliharaannya. Merpati kipas merupakan burung hias yang cukup populer. Seperti namanya, jenis merpati ini memiliki keindahan pada ekornya, yang jika terbuka lebar mirip kipas. Bahkan beberapa di antaranya memiliki bulu cantik yang sangat lebat hingga menutupi bagian kaki dan jari-jari. Budhidaya merpati kipas digeluti oleh Abdul Latif sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air. Hobinya memelihara burung membuatnya tidak menemukan kesulitan. Dengan menerapkan sistem lepas liar di pekarangan rumah, sepasang merpati yang dibelinya terus berkembang pihak hingga mencapai ratusan ekor. Kini usaha sampingan ini telah mendatangkan cuan bagi Latif untuk menambah penghasilan. Meski tak pernah promosi, namun ada saja orang datang ke rumah untuk membeli. Satu pasang merpati kipas dijual seharga 100 ribu rupiah. Budhidaya burung merpati kipas. Ini metode yang digunakan apa ini? Jadi pakai dua metode, yang pertama pakai dikandangi sama yang dilepas. Jadi yang dikandang itu khusus burung yang mau bertelur. Nah yang dilepas dia masih kebanyakan burung yang remaja. Yang nantinya mungkin bisa dikandangin kalau sudah waktunya bertelur. Sudah berapa lama ini? Alhamdulillah kita mulai awal pandemi. Jadi untuk mengisi waktu luar dan waktu pandemi itu kita coba minat sama burung kipas ini. Awalnya gimana? Awalnya memang hobinya memang hobi burung. Terus kemudian di pasar, lihat burung kok unik. Ekornya kayak kipas, kita coba beli dua ekor atau satu pasang. Terus kita tangkar, kita ternak. Alhamdulillah sampai kini sudah mencapai 50 ekor atau 50 pasang. Ini biasanya dijual kemana mas? Biasanya ada yang datang untuk membeli, membeli itu datang sendiri. Dijual berapa biasanya? Satu pasang kita budget 100 ribu. Pesona Merpati Kipas memiliki cukup banyak penggemar, terutama anak-anak. Bentuknya yang unik, indah, lucu, sangat cocok untuk menempati sangkar penghias rumah. Selain itu perawatan burung ini tidak sulit, serta memiliki ketahanan hidup dengan sangat baik. Beli Merpati Kipas ini, untuk anak ini. Kalau milih Merpati Kipas kenapa? Ya ini kan burungnya bagus, anak-anak seneng terus untuk hiasan di rumah ini. Berapa mas? Ini tadi satu jodoh ini 100 ribu. Ini pertama kali melihara atau sudah pernah punya? Ini pertama kali melihara mas. Jadi biasanya kan hanya burung darah biasa ini ada Merpati Kipas ini tertarik untuk membeli buat anak di rumah. Melihat prospek budidaya Merpati Kipas, Abdul Latif berencana akan mengembangkan usahanya. Beberapa sangkar Merpati berukuran besar telah disiapkan untuk mengisi pekarangan belakang dan samping rumah. Ziki Mohamad, Husni Mubarak, CTV Tuban.